Intro Assalamualaikum teman-teman Halo teman-teman, hari ini kita buat ide bisnis soun goreng Kita buat soun goreng, baso bihun digoreng Ini unik banget, baso dari bihun ya Kita pakai bihun sebanyak 1.4 Kita lihat hasilnya nanti jadi segimana Oke, bahannya ini ada banyaknya Ada bihun, ayam, daun bawang, wortel, telur, garam, gula, kaldu bubuk Ini ada tepung terigu, terus ada tepung tapioca Nah, untuk cara membuatnya gampang banget ya Nah, sekarang ini sounnya kita siram dulu pakai air panas nih Jadi bihunnya kita rendam dulu ya pakai air hangat nih Kira-kira saja, nggak usah pakai waktu ya Nah, kita rendam pakai air hangat Kita rendam, kita diapkan dulu ya beberapa saat Terus ini ayamnya kita blender dulu ya Kita potong dulu ayamnya Cacak ya, dipotong-potong nih kita blender nih Masukkan ke dalam blender Ini ayam sebanyak 1.4 ya Terus kaldu bubuk 2 sendok makan Garam, setengah sendok makan Gula pasir, setengah sendok makan Nah, ini kita masukkan semua bahan ini ya Nah, terus ini telur, sebanyak 1 butir telur ya Kita masukkan Nah, ini kita blender dulu kita haluskan ya Oke, ini sudah halus ya Sekarang kita masukkan ke dalam baskong nih Oke, sekarang kita masukkan daun bawang ya Masukkan daun bawang Ini ada tapioca Sebanyak 50 gram 50 gram tapioca atau 3 sendok Dan 100 gram tepung gerigu Atau sekitar 6 sendok ya Terus kita kasih wortel nih Satu batang wortel diserut pakai paru dan keju ya Nah, seperti ini diserut Oke, ini sudah selesai ya Sisa sedikit, biarinlah daripada keratangan lagi Nah, ini kita aduk ya Kita aduk terus sampai tercampur rata nih Daging ayam, teripung terigu sama wortel dan daun bawangnya ya Nah, sudah aduk Sekarang bihunnya kita tirisin dulu ya Kita buang airnya nih Bihunnya ditiriskan dulu ya Kita lima menit, jangan sampai mengandung air Nah, sekarang bihunnya kita masukkan ke dalam adonan Bakso ayam tadi ya Nah, kita adukin semua nih Bihunnya ya Nah, biar cepat Ngeduknya harus pakai sarung tangan kayaknya ya Pakai tangan Kalau nggak pakai sarung tangan nih Lengket banget ya Oke, kita aduk saja nih Diramas saja ya Gini tuh Oke, ini sudah beres ya Nah, sekarang Kita itu ya Kita bulat-bulat dulu nih Kita bulat-bulat seperti baso Nah, ini kebetulan ada telur puyuh ya Untuk isiannya Jadi, pakai telur puyuh boleh Atau pakai tahu juga boleh Pakai daging juga boleh Atau nggak pakai isian juga Nggak apa-apa ya Nah, ini kita ambil sebesar bola pingpong ya Lalu kita kasih telur puyuh nih Dalamnya kasih telur puyuh ya Atau nggak pakai telur puyuh juga nggak apa-apa ya Nah, ini mumpung ada telur puyuh aja nih Kasih telur puyuh Oke, nah jadi seperti ini ya Wah, besar banget nih Mantap pokoknya Oke, ini tinggal satu lagi ya Untuk telur puyuhnya nggak usah dihitung Secukupnya saja pokoknya ya Tergantung teman-teman di rumah Membuat banyak atau sedikitnya Nah, jika sudah dibulat-bulat Ini gampang banget ya Seperti ini tuh Oke, sudah jadi Nah, sekarang kita kukus nih tuan ya Sudah panas nih kukusannya ya Nah, ini kita kukus aja nih Kita kukus disini ya Nah, kita kukus Selama 10 menit 10 menit Atau boleh direbus ya Tapi dikukus biar lebih Itu biar lebih Beda nanti itunya ya Tekstur kenyalnya Ini jadi segini dulu ya Jangan langsung semua Nanti terkutnya pada nempel Nah, ini kita tutup Kita tunggu 10 menit Nah, sudah 10 menit nih Kita angkat Dijamin matang ya Oke, ini ternyata Tidak nempel ya Ke pancinya Jamin kenyal pokoknya tuh Ini teksturnya beneran Baso banget ya Tuh, lihat Oke, ini sudah beres ya Sudah direbus Ini disajikan secara Kayak gini ya Ini lebih enak Jadi, kalau misalkan Mau dimakan ya Tinggal dikasih ke piring Seperti ini Atau mau digoreng bisa Mau dimikin projen pun bisa ya Nah, ini kita coba Untuk di ini ya Di mangkok nih Kita potong Seperti ini tuh Wah, mantep ya Ada telur puyuhnya ya Terus kita kasih saus nih Ada saus ya Kita kasih saus aja nih Atau kasih bumbu kacang Bumbu apa Terserah ya Itu lebih mantep lagi Nah, sekarang kita akan cobain nih ya Rasanya bagaimana nih Nih, kita lihat ya Soun telur puyuh nih Belum digoreng nih ya Belum digoreng nih Kita cobain Disini lah Mantep Ini kayak basho ya Rasanya juga kayak basho Cuma ada bihun ini Nah, kalau teman-teman di rumah ya Mau ngejual sesuai Projen food Ini bisa tahan sampai Sampai 3 bulan lebih nih Di dalam kulkas ya Asalkan nih Harus benar-benar dingin dulu nih Basho bihunnya ya Nah, seperti ini Dimasukin ke dalam plastik Atau isinya disesuaikan saja ya Ini hanya mencontohkan saja nih Nah, kita masukkan Ke dalam plastik Kita buat projen food ya Tinggal kita press ya Misalkan ini isi 8 Atau isi 10 lah Isi 10 nih ya Isi 10, tuh lihat Terus kita press nih Nah, kita press ya Jadi, biar ketahannya bisa sampai 3 bulan lebih nih Oke, ini sudah di press ya Tuh, lihat Jadi hasilnya seperti ini Ini bisa kita jual secara projen food Di dalam freezer ya Biar bisa tahan sampai 3 bulan lebih nih Nah, jadi seperti ini ya Tuh, lihat Sistem projen food Bisa tahan sampai 3 bulan lebih Di dalam freezer ya Oke Untuk cara menggorengnya Gampang banget ya Kalau mau digoreng nih Tinggal dimasukin saja Ke minyak panas nih Seperti ini nih Tinggal kita masukin aja ya Kita goreng Ini tidak akan ngebeladuk ya Pokoknya Yamin Gunakan api kecil aja ya Atau api sedang nih Nah, ini sudah matang ya Jadi harus seperti ini tuh Bentuk Bukan bentuknya Teksturnya agak Kecoklatan nih kulitnya ya Wah, mantap nih Oke, kita angkat Pakai saringan buntung Ini Wah, mantap Sudah matang Tuh, lihat Oke Mantap banget Ini sudah siap Kita makan ya Ini tinggal dicupin Sambal kacang Atau pakai saus Mau pakai kuah baso juga boleh Nah, sekarang saya coba ini Wah, mau panas Mau nggak? Nggak Kenapa nggak? Panas? Nih, lihat Kita potong dulu nih ya Yang sudah dikoreng Mantap banget Oke Ini kita kasih saus lagi nih Mantap ya Ini saus nih Biar mantap Ini kita cobain Panas nih Bismillahirrahmanirrahim Panas Tunggu Mau? Wah Bagus Bismillahirrahmanirrahim Wah Panas Panas Mantap Diamin Ini anti bangkrut ya Tiga bulan Mungkin nggak habis nih Kalau di project bud ya Nah, kalau ada adakan Tinggal langsung aja digoreng Entahnya digoreng Atau mantahnya kayak gini Dikasih saus, bumbu kacang Atau dikasih kuah baso Oke, mudah-mudahan bermanfaat Video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh